Keizinan, bisa kita anulirkan keizinan, terus nanti kita akan masuk yang kedua, itu adalah pembuatan kris, nanti akan dipandu oleh Bapak Adi Wijaya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ke teknisnya, kita ke Bapak Narasumber kita, Bapak Muhammad Faujanur, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati 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 oke email dari diberikan selamat menikmati 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 baik setelah kita masuk ke daftar uses tadi menjadi dalam 5 menu bagunda kita tahu biasa kualifikasi waktu di lapangan usaha kita atau bisa terdengar tabel. Ini link yang harus diakses. Di sini ada penjelasan apa jenis usaha kita. Ada A sampai B. Ada real estate, pergugangan, ruangan. Ini yang kita kreasi ya. Tempat wisata-mata ada di kolom R. Kita klik R, nanti akan ada 5. Hiburan, kreatifitas, ekra, dan sebagainya. Nah di sini kemungkinan di 93. Kalian secara masing-masing bisa coba ya. Di 93 akan keluar lagi. Atau rekreasi. Keturungannya lagi. Rekreasinya apa nih? Ada alam, buatan, kota, rumah air, kemajian. Atau apa? Hanya kalian yang tahu harus cek dulu di sini. Buatan. Masuk ke sini. Di buatan ini ada dua lagi. Ada Aldo, ada musik yang lain. Jika misalkan kita tamas bersama sofa ya. Buatan musik yang ada di sini. Kita klik ini. Inilah kode KBL ITK-nya. 93.239. Oke. Kita kasih sebelum. Kita kunci ya. KBL ITK-nya. Hiburan, aktivitas olahraga, aturungannya rekreasi lainnya, daerah tarik wisata bulan. Yaitu. Nah, itu dia lima kode digit yang ada di KBL tadi. Tergantung kalian, teman-teman, atau rekan-rekan yang punya daerah tarik wisatanya. Kalau berhubungan dengan air, misalnya kolam renang, atau kolam ya. Itu mungkin kodenya juga akan beda. Nah, itu yang kita harus telusuri dulu. Jadi harus kita kunci dulu. Lima digit tadi. Oke. Saya lanjutkan. Setelah dapat kode lima digit 93239 tadi. Sekarang. Lalu kita menutuhi kode KBL. Kita minta kita masuk ke OSS tadi, di perginaan berusaha, yakni adalah di permohonan baru. Permohon baru sudah dapat masuk ke data kita. Oke. NPP dimasukkan, sama dengan nomor BPGS. Tenang kekerjaan kalau ada juga bisa dimasukkan. Simpan data. Kita klik simpan. Terus simpan. Barulah data usaha. Tambah bidang usaha. Entah perlu tidak. Satu pun. Makan tambah bidang usaha. Terus dia. Klik bidang usahanya. Untuk masukkan. 9323 Dapat tadi 9. Ini dia. Maka otomatis yang keluar langsung. Ya. Mencangkup usaha penggunaan untuk mengatakan tekan daya barang bisa terkuatan, atau bidang usaha yang belum dicangkup pada poin tersebut. 31-33. Termasuk bisa tahu. Terisi ke-10-33. Yang kita simpan. terima kasih. 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 Ok ini kita udah mengisi data usaha kita. Dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Terima kasih. Klik lanjut Data situator sifat Usaha menengah, menengah rendah ya Tinggal klik proses perizinan dibisah Dengan mengklik ini maka terkeluarlah Proses perizinan dibisah Nah, pergiatannya ada atau belum Sudah atau belum Belum, kita berpunyi selagi formula Kita isikan dia sudah Jadi dokumen perizinan lingkungan seperti apa? Ada SOKL, ada standar yang biasa Ada yang disediakan SOKL Lanjut Oke, pernyataan mandiri, deklarasi Kita akan menjaga lingkungan Setiap kita menggunakan standar Terus kita mencuri pembinaan Klik, kemudian kita usah lokasi Siap-siap kita klik juga Ya, kita klik lanjut Maka akan keluarlah Graph NID kita Perbitkan ujian usaha Nah, kita cek dulu Kalau misalnya sesuai Kita perbitkan perizinan usaha Maka akan keluarlah NID kita Nah, NID inilah yang kita Ternyataan mandiri Ternyataan mandiri Ternyataan mandiri Ternyataan mandiri tadi Kalau sudah cukup Impal saja Ternyataan 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 Saya kasih simpan dengan angka 2, kemudian kita tutup lagi, saya tutup lagi yang ke-3. Kita download lagi, surat penyataan-penyataan semua. Kemudian kita tutup, dan yang ke-4 yang terakhir, harus kita klik ini B. Ini SPPL ya, pemanahawan tentang hubungan hidup. Kita download lagi, menjadi angka 4. Barulah kita cetak NBG. Jadilah sudah NBG kita. Kita coba buka, sebelumnya kita download dulu. NBG-nya Z. Keluarlah NBG saya nanti. Inilah NBG kita. Lihatnya ya. Ini telefon, kode baku, sudah ada semua. Sudah bisa kita gunakan untuk memakai CHS. Berikutnya, presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan dulu ke Bu Agnes. Silahkan, Bu. Halo. Silahkan, Bu Agnes. Oke. Terima kasih banyak sudah menjelaskan panjang lebar. Berikut menjelaskan secara detail ya, Pak Bojan, kepada teman-teman di sini. Ya, itu sekalian NBG saya yang pertama kali saya buat, padahal usahanya belum jalan. Hanya untuk contoh saja. Tapi minimal sudah aman NBG. Ya, NBG-nya. Jadi, saya sangat silahkan sekali, cuma langkah-langkahnya step-nya memang harus perlahan. Kelihatannya gampang. Kelihatannya gampang tadi, Pak ya. Tapi memang gampang ya, memang beneran gampang ya. Iya, hanya mungkin ketelitian saja, kecermatan saja, membaca petunjuk. Oke. Nah, kita langsung masuk di tanya-jawab ya, sebelum kita masuk ke pembuatan kris. Gimana, Pak Bojan? Boleh. Boleh, silahkan. Buka tanya-jawab peserta langsung ya, Pak Bojan ya. Boleh, boleh. Jadi, kasih tanda angkat tangan, kah? Boleh. Ini boyang lanjut. Oke, silahkan teman-teman, tanya-jawab. Siapa yang mau bertanya? Ini teman-teman ternyata banyak yang nggak tahu ada acara ini, lupa. Sayang sekali. Banyak yang terlambat kali ya, tadi ya. Atau mungkin memang harus ngikut ya, artinya gini. Ngikutin di depan laptop atau di depan HP sih sebenarnya. Kalau memang mau nanti jelas lagi detail, bisa saya ulang. Atau mungkin videonya saya kirimkan nanti. Ke Bu Agnes, nanti Bu Agnes yang mau share-nya di grup. Mungkin begitu. Bisa itu. Cuman yang jelas, mungkin harus dipahamin dulu KBLI-nya tadi. Kode 5 digit. Tadi ada 5 digit KBLI yang harus diketahui. Misalnya Mbak Ika Noriani ini di Serayu ya, berarti kan masalah rekreasinya adalah kolam ya, atau kolam renang ya. Berarti berhubungan dengan wisata Tirta. Tapi ada kodenya sendiri. Atau mungkin siapa lagi, cukur etam, pemancingan, sama wisata Tirta juga. Kemungkinan misalnya Ulin Aria atau MLG, berarti dia sama rekreasi atau wadah rekreasi. Itu yang perlu dicari di kode KBLI tadi. Ada 5 digit. Di situ dia menentukannya. Kira-kira demikian. Mencari kode KBLI itu, mungkin ada teman-teman yang bertanya ya. Mencari kodenya itu di mana Pak Pohjan? Linknya saya share di kolom chat ya. Oke, sebentar saya share di kolom chat. Nanti bisa di mana ya? Bisa diunduh di situ ya? Iya, bisa. Diklik aja nanti langsung. Akan keluar kodenya sebentar. Kemarin ada saya share di grup. Yang seibu. Ini dia. Oke, sebentar. Ada sudah masuk di kolom chat. OSS.go.id, garis miring informasi, garis miring KBLI, garis tengah, berbasis resiko. Jadi tinggal di klik saja, akan keluar nanti. Lima, sorry. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, di situ ada A sampai dengan U. Nah, kita di bagian mana? Apakah di pendidikan, ataukah rekreasi? Di situ sudah ada jelas semua. Jadi ada turunan-turunannya. Oke. Sudah jelas ya? Kita klik di situ. KBLI itu kuncinya dulu. Silakan, jika ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi, akan langsung ke Pak Adi Wijaya ya. Sudah siap, Pak Adi? Siap, Bu. Banyak ya, sebenarnya. Sayang ya, padahal langsung membagus ya materinya. Ya, ibunya ada ibu ekrap juga. Ini saya lihat sini, kan. Ya, bagusnya sebenarnya. Kita ikut juga di sini kegiatun ya. Jumlah, saya. Ya, Mas Aris. Bagus banget nih. Mas Aris, minggu yang lalu kan minta kiris. Hari ini langsung kita hadirkan tuh. Dari Bank Indonesia, Mas Adi Wijaya. Langsung kemarin, langsung eksekusi. Lima hari kemudian, hari Jumat. Iya, cepat. Lupa semua teman-teman saya. Tadi ngecek. Oh, jajar ini. Enggak dinecekkan. Silakan dilanjut. Ya, silakan. Mohon izin untuk dijadikan host ya, biar bisa share screen. Oh ya. Ya, sudah. Pak Adi, silakan. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, sudah Pak Adi. Bersinergi membangun UMKM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Sebelumnya, salam hormat kepada Bu Agnas, Mas Ozan, Bapak-Ibu dari Dinas Parwisata, dan Bapak-Ibu yang tidak bisa saya sedukan satu-satu. Di sini saya izin akan mempersentasikan mengenai apa itu Ling Aja, dan apa itu Chris, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan Chris. Seperti itu. Baik, ini adalah formasi dari Manpower dari Ling Aja. Pertama, ada Iksan di Tarakan. Kemudian ada saya sendiri di Samarinda. Kemudian ada Mas Aryo sebagai manager. Ada Adit dan juga Tia. Nah, mereka bertiga ini domisinya di Balikpapan. Kebetulan kami berempat ini adalah Manpower, Ling Aja yang mewakili Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Seperti itu. Baik, ini adalah konten yang akan saya bawakan. Nah, ini mengenai tentang Ling Aja. Ling Aja itu apa sih? Jadi, Ling Aja ini adalah salah satu anak perusahaan dari beberapa Bu MN, di mana beberapa Bu MN ini adalah sebagai induk atau investor pendiri Ling Aja. Yaitu di sini kita bisa lihat ada Telkomsel, Bank BRI, Mandiri, BNI. Kemudian ada Pertamina, Jasa Marga. Dan kemudian yang lebih terhangat, kita ada investor baru yaitu Grab dan Gojek. Nah, tujuan dari Ling Aja didirikan adalah untuk mendorong inklusi keuangan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian visinya tentu saja menjadi platform digital pilihan anak bangsa. Kemudian misinya adalah untuk membangun ekosistem dan platform pembayaran untuk kebutuhan masyarakat, kelas menengah, aspiran, serta UMKM di Indonesia. Jadi di sini bisa diartikan link aja memang hadir untuk para pelaku UMKM. Tidak seperti yang sebelah, seperti itu. Nah, ini dia. Jadi kita hadir ini untuk meningkatkan literasi keuangan digital untuk para pelaku UMKM, yang di mana kita tahu para pelaku UMKM ini biasanya terbatas akses mengenai pembiayaannya. Ada yang tidak memiliki buku tabungan, kemudian ada juga yang tidak kenal sama sekali dengan bank, akhirnya mereka terjerat di lintah darat, seperti itu. Nah, di sini link aja hadir nih untuk membantu para pelaku UMKM. Nah, biasanya kalau sebelah, mereka itu mainnya di Blue Ocean. Nah, kalau misalnya link aja ini, kita hadir mainnya di Red Ocean. Kenapa? Karena daya beli konsumen dipengaruhi oleh insentif atau diskon, kemudian tidak dibentuk pada merek tertentu. Nah, di sini link aja hadir. Nah, Alhamdulillah, untuk pengguna link aja, atau yang sudah menanduk link aja itu, register usernya ada 73 juta, kemudian 24 persennya itu berada di Jakarta, Jawa, kemudian 82 persennya itu berada di wilayah tier 2 dan tier 3. Tier 2 dan tier 3 ini wilayah Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada Jawa Pinggiran, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat juga, link aja juga hadir nih di semua use case atau kebutuhan sehari-hari dari bapak-bapak ibu-ibu. Jadi, kalau misalnya pengen beli pusat, bisa melakukan di link aja. Di situ kita lengkap nih, ada telekomsel, indosat, dan lain-lain. Kemudian, link aja juga ini bisa dipakai untuk melakukan pembayaran nih, di merchant-merchant nasional, kayak KFC, Indomaret, Alphamidi, McDonald, dan lain-lain. Nah, terus link aja juga bisa digunakan nih nih, misalnya bapak-ibu lagi naik Gojek, naik Drab, link aja juga bisa digunakan, seperti itu. Nah, kemudian Alhamdulillah di tahun 2020, tepatnya di bulan April, kita launching nih namanya layanan syariah lingaja. Di mana layanan syariah lingaja ini hadir untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang fokus nih dengan syariah, seperti itu. Nah, ini adalah Dewan Pengawas dari syariah, kita bisa lihat. Nah, di link aja syariah ini juga mendapatkan sertifikat nih, sertifikat syariah. Artinya sudah diizinkan beroperasi di Indonesia, tentu saja dengan ketentuan-ketentuan yang syariah, seperti itu. Nah, isinya dari lingaja syariah ini apa aja? Ya, tentu saja ya merchant-merchant yang di dalam aplikasi lingaja syariah itu ada merchant-merchant yang halal, merchant-merchant yang halal. Kemudian program dan fitur sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian penempatan dananya kita juga berada di Bank Syariah Indonesia, seperti itu. Nah, ini dia lembaga-lembaga atau organisasi atau yang sudah bekerjasama dengan lingaja syariah. Ada lembaga pendidikan Islam, kemudian ekosistemnya, contohnya ada kita sekarang lagi kerjasama dengan NU dan juga Muhammadiyah, kemudian ada di marketplace, kemudian wisata halal, modernita lokal, dan lain-lain. Kebetulan di sini kita sudah kerjasama dengan Basnas, kemudian ada DPU, dan lain-lain juga. Nah, Alhamdulillah untuk group-nya Lingayu Syariah, untuk sekarang selalu naik, artinya dari masyarakat Indonesia sendiri, sangat antusias nih untuk menggunakan layanan syariah-ling aja. untuk pertanyaan nanti ya, saya buka akhir saya presentasi. Nah, ini dia tantangan dari UMKM. Jadi, Lingayu itu hadir nih untuk mengatasi tantangan UMKM, di mana tantangan UMKM ini ada faktornya dari internal, ada eksternal, di mana kalau dari faktor internal sendiri belum mempunyai sistem administrasi yang baik, kemudian kurangnya pengatuan mengenai teknologi produksi terbaru dan kualitas kontrol terhadap produk, kemudian pada umumnya UMKM masih berbanding hukum perorangan. Kalau faktor eksternalnya, koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu, sehingga biayanya menjadi tidak efisien. Kemudian minim akses ke pemasaran, karena kebanyakan UMKM masih berfokus offline. Kemudian keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah. Kemudian sekitar 60-70 persen UMKM belum mendapatkan akses atau pembiayaan dan perbandingan. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat uang elektron sendiri, di mana tentu saja praktis. Jadi, tidak perlu menggunakan uang tunai, kemudian tidak perlu lagi kewakar dan uang kembalian. Jadi, nanti Bapak Ibu sudah menggunakan kris, tidak lagi itu memikirkan mengenai keamanan dan juga mengenai uang kembalian. Kemudian akuntabel, karena pencatatan transaksinya secara otomatis, sehingga nomel transaksi tercatat secara akurat. Kemudian aman, menggunakan PIN dan kode EP. Kemudian terhindar dari resoki penurunan COVID-19, karena yang kita tahu, uang tunai itu salah satu sarana perpindahan COVID-19. Kemudian real time. Kemudian peluang usaha. Nah, kebetulan, Alhamdulillah, apabila Bapak Ibu nanti mendaftarkan usahanya dengan kris, nanti kita akan membarengi juga dengan penambahan usaha, yaitu penjualan pulsa dan juga PPOB. Jadi, PPOB itu apa? PPOB itu seperti penjualan token listrik, terus kemudian pembayaran PDAM, pembayaran di home, dan lain-lain. Jadi, nanti Bapak Ibu yang tadinya hanya menjualan fokus ke produknya, nanti Ibu juga bisa sampingan jual pulsa dan PPOB. Kemudian tentu saja ke akses pembiayaan. Jadi, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat kris, itu kan nanti tercatat uangnya masuk ke rekening, ke rekening pribadinya Bapak Ibu. Nah, di situ nanti terlihat itu, Bu. Pemasukan, kemudian pengeluaran. Nah, itu kan salah satu yang dilihat nanti oleh bank. Karena biasanya kalau Bapak Ibu pengen mengajukan pinjaman usaha, bahkan pengen melihat itu cash flow-nya dari keuangan dari Bapak Ibu, dari usahanya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu caranya nih. Karena cash flow-nya Bapak Ibu terlihat dengan jelas. Seperti itu. Nah, ini dia kris. Kris itu apa sih? Nah, zaman dahulu itu, bukan zaman dahulu ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita tahu nih, masing-masing PGSP atau masing-masing bank memiliki sendiri masing-masing kodenya, memiliki barcode-nya. Nah, dari Bank Indonesia itu melihatnya tidak efisien. Jadi, Bank Indonesia mengambil inisiatif untuk membuat kris. Jadi, di satu merken atau di satu tempat usaha, itu hanya satu barcode. Di mana di satu barcode itu nanti bisa digunakan oleh semua aplikasi pembayaran digital. Contohnya saja, ada link aja, GoP, OVO, Dana, kemudian Nobel Banking, seperti mandi dan BCA, itu sudah bisa nih, melakukan pembayaran dengan scan kris atau barcode yang ada di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Seperti itu. Nah, keuntungannya apa kris ini? Tentu saja cepat dan kekinian. Karena seperti yang kita tahu, zaman sekarang, zaman perubahannya semakin cepat ya. Jadi, kalau misalnya bapak-ibu usahanya sudah punya kris, nah, Alhamdulillah itu pasti usahanya bapak itu sudah mengikuti zaman lah. Kemudian tidak lagi perlu repot, membawa uang tunai. Ini untuk para pengguna aplikasi digital ya, dompet digital. Kemudian, tidak perlu pusing mikran QR siapa yang tertasang. Jadi, kalau misalnya bapak-ibu punya QR 5, yang dulunya punya 5, nggak pusing lagi. Kalau misalnya 2, 3 QR-nya hilang, karena cukup satu aja sekarang, itu bapak-ibu sudah memfasilitasi semua pembayaran digital. Kemudian, terlindungi, karena semua PJSP, contohnya link aja ini, sudah memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, keuntungannya bagi bapak-ibu, jika memiliki kris, tentu saja, berpotensi meningkatkan pendapatan. Karena sekarang bapak-ibu yang tadinya hanya menerima pembayaran secara cash atau tunai, nah, bapak-ibu sekarang sudah menerima pembayaran secara digital. Katakanlah saya, contohnya, saya pengen belanja nih ke tempatnya ibu, tapi ibu nggak punya kris. Kris, ya saya malas, karena saya sebenarnya ada pengguna dompet digital, jarang bawa uang tunai. Ya lebih baik saya ke sebelah aja nih, ternyata di sebelah, di tempat usaha yang lain, atau tetangganya bapak-ibu yang jualan juga, itu punya kris. Nah, otomatis saya pasti akan pindah ke sebelah. Makanya salah satu keuntungannya, bapak-ibu punya kris ini, bisa memfasilitasi pengguna dompet digital seperti saya ini, untuk berbelanja di tempatnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian meningkatkan branding. Nah, nanti insya Allah kalau misalnya bapak-ibu bergabung bersama link aja pembuat dalam pembuatan kris-nya, nanti kita akan membuatkan itu diskon, program diskon. Nah, nanti diskonnya itu akan kita berikan banner, spanduk, dan lain sebagainya. Kemudian, tentu saja kekinian, kemudian lebih praktis, karena cuma cukup satu kris saja. Kemudian mengurangi biaya pengelolaan kas. Kenapa mengurangi pengelolaan kas? Karena nanti semua transaksi yang terjadi di krisnya bapak-ibu, itu akan tercatat. Karena dari link aja, dari kami akan memberikan namanya dashboard atau web, di mana bapak-ibu nanti bisa menarik transaksi hari yang maupun bulanan. Seperti itu. Kemudian terhindar dari uang pasu, nggak perlu menyediakan lagi uang kembalian, kemudian transaksi yang tercatat, kemudian terpisahnya uang untuk usaha dan personal, kemudian memudahkan rekonsiliasi, kemudian membangun informasi kredit profile. Jadi nanti bapak-ibu yang pengen ngajukan pinjaman, itu sudah mudah nih, tidak bingung lagi mengenai membuat kredit profilnya dari usaha bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini dia salah bentuk dari kris itu. Jadi, kris ini adalah quick response, Indonesia Code Standard, adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR dari Bank Indonesia. Kemudian, ini keuntungannya lagi, pembayaran efektif, mudah bertransaksi, kemudian bayar belanjahan, tinggal scan. Nah, contohnya seperti apa? Nanti, ini skemanya ya, atau alurnya ketika bapak-ibu sudah memiliki barcode. Jadi nanti bapak-ibu cukup naruh barcodenya di depan atau di tempat terlihat, di tempat usahnya bapak-ibu. Nah, nanti kemudian datang nih, saya pengguna link aja, tinggal scan aja. Kemudian masukkan nominalnya nih. Maaf, ini saya tunjukkan. Nah, ini dia. Jadi setelah scan, nanti pelanggannya bapak-ibu, ada nih pilihannya konfirmasi, kemudian pilihan untuk memasukkan nominal belanjanya. Setelah itu, setelah oke, nanti masukkan pinnya link aja. Nah, setelah berhasil, nanti seperti ini. Keterangannya transaksi berhasil. Seperti itu. Nah, nanti salah satu cara untuk mengetahui transaksi itu sudah berhasil, selain cek di aplikasinya konsumen, nanti juga ada masuk notifikasi bapak-ibu di emailnya bapak-ibu yang didaftarkan. Jadi misalnya saya belanja di tempatnya bapak, nanti satu atau dua detik kemudian, ada notifikasi masuk ke emailnya bapak-ibu. Itu untuk memastikan transaksinya berhasil atau tidak. Kalau misalnya tidak ada email, kemungkinan itu tidak berhasil transaksinya. Jadi jangan diterima dulu. Nah, di link aja ini juga, kita juga bekerjasama ini kepada pemerintah daerah dalam hal pajak dan retribusi. Alhamdulillah, untuk di Samarinda, PBB Kota Samarinda, itu sudah bisa membayar dengan menggunakan link aja. Seperti itu. Kemudian pembayaran pajak kendaraan bermotor, itu sekarang sudah bisa juga nih, dengan menggunakan aplikasi link aja. Jadi link aja ini memang hadir untuk kebutuhan sehari-hari bapak dan ibu. Nah, ini untuk ekosistem pendidikan, link aja juga sudah hadir. Alhamdulillah, di Universitas Mula Warman, itu mahasiswanya untuk membeli atoga, itu sekarang bisa menggunakan aplikasi link aja. Kemudian nanti di ekosistemnya, itu nanti kita buat juga nih, ekosistem digital untuk di Universitas Mula Warman. Contohnya untuk bayar SPP, kemudian bayar kantin, pembayaran di kantin, kemudian pembayaran biaya wisuda, kemudian cetak scan dan fotokopi. Nah, itu semuanya itu bisa digitalisasi. Harapannya nanti Unmul ini menjadi pionir untuk ekosistem pendidikan di Kalimantan Timur. Alhamdulillah, ada terbaru lagi, itu namanya Yaresan Al-Mujahidin di seberang, itu insya Allah kita akan kerjasama terkait pembayaran SPP-nya. Jadi nanti dari MA, MTS, kemudiannya Pondok Pesantrennya, itu bisa menggunakan link aja. Nah, digitalisasi, link aja juga hadir nih di area wisata. Alhamdulillah, udah kerjasama juga nih sama Bu Dian. Jadi untuk masuk ke Mahakam Lampion Garden, itu warga Samarinda sudah bisa scan Chris untuk pembayaran tiketnya. Jadi kalau misalnya masuk ke Mahakam Lampion Garden, bisa juga nih pembayarnya dengan menggunakan aplikasi atau dompet digital. Jadi nggak perlu uang tunai. Kemudian transportasi. Alhamdulillah kita untuk transportasi ini, pengisian BBM-nya, itu kan di SPBU, itu menggunakan mepertamina dan link aja. Jadi link aja adalah salah satu aplikasi, satu-satunya aplikasi yang bisa digunakan untuk pembayaran atau pembelian BBM di SPBU. Kemudian di Grab, di Gojek, kemudian Aerocap di Bandara. Jadi Bapak Ibu yang dari, yang pengen menggunakan Aerocap, itu udah bisa itu melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi link aja. Kemudian di ekosistem layanan kesehatan, banyak juga di Samarinda, di apotik, kinioparma, kemudian di apotik-apotik lain, kemudian di klinik, itu sudah menggunakan Chris juga. Jadi ini sebenarnya selain aman, mudah, juga membantulah untuk menghindari COVID-19. Jadi kebanyakan apotik dan klinik sekarang sudah menggunakan Chris juga. Kemudian iuran pemukiman, itu bisa juga menggunakan link aja. Alhamdulillah, di perumahan Talang Sari, itu warganya untuk membayar iuran perumahan, sudah bisa menggunakan aplikasi link aja. Nah, sepatutnya nanti Bapak Ibu yang berada di perumahan, kalau pengen menggunakan aplikasi link aja, nanti tinggal hubungi saya, saya nanti akan membantu untuk proses kerjasama. Jadi warganya nggak perlu lagi nih, membayar iuran pemukiman, bayarnya pakai uang tunai. Jadi sekarang sudah bisa menggunakan uang digital atau menggunakan link aja. Nah, link aja juga hadir nih di pasar-pasar tradisional. Alhamdulillah, di pasar pagi itu sudah ada sekitar lima puluhan pedagang menggunakan Chris. Jadi mereka juga sangat concern dengan COVID-19. Karena di pasar ini kan rawan ya, sangat rawan, karena tempatnya berpumpul orang. Nah, beberapa, Alhamdulillah sekitar lima puluh pedagang sudah menggunakan Chris juga. Kemudian di pasar online, di sini ada namanya Sayur Yur Samarinda. Nah, itu sudah bisa menggunakan Chris juga. Seperti itu. Nah, kita juga bermain nih di games. Jadi anak-anak atau teman-teman, anak muda yang pengen membeli voucher games, itu juga sudah bisa menggunakan aplikasi link aja. Nah, keuntungannya apa sih? Jika menggunakan link aja, tentu saja kita akan membantu dalam hal promosi. Contohnya aja lah, kita akan bisa open booth, sosialisasi. Jadi contohnya nanti, Dinas Pariwisata nih, mengadakan barat, misalnya mengadakan bazar untuk para pelaku UMKM. Nah, nanti di bazar itu kita bisa hadir nih, sosialisasi mengenai dompet digital. Jadi nanti di bazar itu yuk, selain menggunakan uang tunai, nanti juga bisa menggunakan dompet digital. Jadi dalam artian, Samarinda sudah menerima nih, pembayaran digital secara meluas. Kemudian kita juga membantu, membantu promosi. Tentu aja di asetnya link aja, contohnya di servernya link aja. Kemudian ada head and sense, kemudian cashback. Nah, jadi Bapak-Ibu, yang tadi saya ceritakan, sekarang kita bisa juga nih, memberikan program cashback atau diskon ke konsumen, tapi tanpa Ibu atau Bapak mengeluarkan modal. Jadi nanti cashback atau diskonnya nanti dari link aja, yang kami berikan ke konsumennya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, ini dia cara bergabungnya. Nah, Bapak-Ibu yang memiliki usaha, baik badan usaha maupun perorangan, ini adalah syaratnya. Nah, untuk yang berbadan usaha itu, harus ada foto akta pendirian, kemudian ada NPWP-nya, kalau siup TDP, kalau tidak ada nggak masalah, cukup akta dan NPWP, kemudian buku tabungan, kemudian foto KTP direktur atau PIC-nya, kemudian foto usahanya. Nah, kalau perorangan lebih simple. Jadi kalau perorangan itu cukup foto KTP, foto buku tabungan, kemudian foto usahanya, kemudian mengisi form. Nanti formnya saya berikan. Seperti itu. Nah, untuk dananya, jadi misalnya konsumennya Bapak-Ibu yang transaksinya hari ini, itu uangnya masuk ke rekeningnya Bapak-Ibu itu ke esokan harinya atau besoknya. Jadi misalnya saya transaksi di hari Senin, uang yang akan masuk ke rekeningnya Bapak itu, uang hasil transaksi saya itu, itu akan masuk di hari Selasa. Jadi halnya ini sama seperti edisi. Jadi memang harus ada rekonsil tiap malam. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu yang sudah familiar dengan edisi, itu dipastikan uangnya juga akan masuk di Apple 1 atau di keesokan harinya. Nah, untuk potongannya, itu sebenarnya setiap transaksi kita terkenakan itu 0,7 persen. Jadi kalau misalnya saya belanja 100 ribu ke Bapak-Bapak-Ibu-Ibu, itu yang masuk ke rekeningnya Bapak-Ibu itu nggak 100 ribu. Tapi kita potong 0,7 persen atau 700 rupiah kalau 100 ribu. Artinya yang masuk itu 99.300 rupiah. Nah, akan tetapi ada kebijakan dari Bank Indonesia bahwa untuk para pelaku UKM, itu MDR-nya di 0 persenkan. Jadi itu sampai bulan Desember tahun ini. Tapi biasanya diperpanjang sih. Karena kalau saya lihat, dari tahun sebelumnya, dari tahun lalu, itu MDR-nya untuk para pelaku UKM itu tetap 0 persen. Jadi kemungkinan untuk 0 persennya akan diperlakukan mungkin masih panjang nih periodenya. Jadi Bapak-Ibu, ini salah satu keunggulannya nih, jika sama link aja. Jadi nanti kita nggak ngambil potongan atau di 0 persenkan potongannya. Nah, untuk cara transaksinya, yang pertama itu tadi notifikasi email, kemudian nanti kita kasih dashboard. Namanya itu web mitralink aja. Nah, inilah contohnya untuk yang usaha tambahan yang kita akan berikan ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Namanya itu aplikasi mitralink aja. Jadi selain Bapak-Ibu jual produknya, nanti Bapak-Ibu juga bisa jualan jualan pusat dan PPOB. Seperti itu. Baik, Bu Agnes. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bu Agnes ya. Jika ada pertanyaan, mohon silahkan. Oke. Oke. Bisa stop share screen dulu. Biar kalian. Oke. 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 Sudah ketematiin yang segala ini? Iya. Yang apa? Video-videoannya segala macam itu. Jangan, Anu. Video-videoannya kan film. Oke. Terima kasih, Pak Adi Wijaya. Saya sangat bersemangat sekali ya. Perhatikan penyelamatan. Itu yang mana tuh? Ternyata di panggung aja itu banyak banget bermanfaatnya ya. Dari tadi tuh yang jualan-jualan satu, jualan-jualan. Tiga pulih semuanya. Nah. Untuk yang destinasi nih. Tiga pulih semuanya gimana? Caranya sendiri ya? Atau nanti ada teman-teman pengelolaan bisa tanya. Saya sendiri sudah... Suaranya agak putus-putus. Iya. Jaringan di kantor ini agak kurang. Oh. Gimana? Oke. Maaf, Bu. Gak ada suaranya, Bu. Ketekan lagi, dia. Oke. Kita langsung aja ya. Menanggap pertemunyaan ya, Pak Adi. Dari Jeriko Prakoso ya. Jeriko. Iya. Halo. Halo. Iya, Mas Jeriko silakan. Iya. Sebelumnya terima kasih Pak Adi yang sudah menjelaskan sangat jelas tentang QR atau Chris ini. Pertanyaan pertama saya itu untuk meyakinkan saja bahwa aplikasi yang akan digunakan untuk transaksi nanti, apakah hanya memang link aja atau bisa bermacam-macam aplikasi kayak misalnya BCA Mobile, kemudian Gojek, GoPay, ataupun OVO. Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus diserahkan. Berarti itu nanti saya, kalau misalnya saya mau apply, berarti saya langsung kontak si kontak person yang tadi aja ya, si Pak Andi ya, kalau nggak salah, yang disama Rinda. itu aja sih dua pertanyaan, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, langsung ditanggapi aja Pak Adi. Oke, terima kasih Mas Jeriko ya, atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, seperti yang saya jelaskan, Chris ini adalah salah satu terobosan dari Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini menginisiatifkan bahwa barcode-barcode atau QR-QR yang ada di merchant itu hanya satu. Nah, di mana fungsinya nanti QR itu bisa di-scan oleh semua PJSP atau semua aplikasi dompet digital maupun mobile banking. Jadi Chris yang nanti di-create atau dibuat lain-lain aja, itu nanti bisa digunakan oleh semua aplikasi dompet digital maupun bank, contohnya yang sekarang itu yang bisa scan itu live-in dari mandiri kemudian dari mobile banking dari bank BCA seperti itu. Jadi untuk pertanyaan clear bahwa Chris yang dibuat dari link aja itu nanti bisa digunakan oleh semua dompet digital dan juga mobile banking dari bank-bank. Oke, clear ya Mas ya. Kemudian untuk jawaban kedua mengenai bagaimana penyetoran dokumennya, nanti saya sudah bagikan di kolom chat itu nomor handphone-nya saya nanti kalau misalnya memang sudah terkumpul semua dokumennya nanti cukup di-foto aja Mas. Jadi kayak foto KTP-nya Mas Jeriko, buku tagungan Mas Jeriko, halaman depannya, kemudian foto usahanya, kemudian nanti saya akan kirimkan form, nanti formnya itu di-print, kemudian diisi, ditanda tangani dengan materai, itu semuanya nanti di-foto aja, tidak usah di-PDF-kan. Jadi memang link aja di sini hadir untuk memudahkan para teman-teman UKM atau teman-teman pelaku usaha. Seperti itu. Berarti nanti untuk memprosesnya mungkin cukup lewat WA gitu kali ya? Betul, lewat WhatsApp saya Mas. Nanti saya proseskan. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Mas Jeri. Yang jelas nanti semua dokumennya lengkap dulu di foto, kalau misalnya ada yang kurang nanti saya saya beritahu apa yang kurang. Tapi yang jelas tidak perlu ketemu offline, cukup online aja lewat WhatsApp. Nanti saya kirimkan juga tulisnya jika sudah selesai atau jika sudah keluar tulisnya. Seperti itu. Baik, oke. Cukup jelas semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Jeriko. Yang lainnya... Terima kasih Bu Agnes. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain yang masih mau bertanya, Halo, selamat pagi Bu Agnes. Ini saya Bu. Ini saya lagi. Pak Arief. Pak Arief. Oke, ini ada Pak Asikin, ada Pak, ada Ibu Diana lengkap sepertinya. Jadi, ini saya lihat saya memang antusias. Aktifkan video-nya. Saya antusias. Aduh, ini aja Bu. Ini saya antusias memang dari kemarin karena beberapa di tempat saya yang bayar itu memang nanya, sering tanya, ada kris kah? Ada kris kah? Gitu kan? Memang pembayaran macam-macam. Ada ada yang lawat mau dana. Jadi, saya dari dulu bingung gimana ini cara mau daftarnya. Nah, kebetulan ada di sini ya saya sangat semangat sih untuk ikut program ini. mungkin kalau bisa sih ini bagus memang programnya BI Dompet Digital. Ini memang kalau bisa sih Dinas Parusata ini campaign-nya semua destinasi itu kalau bisa harus ada ini program semacam ini. Jadi, semua harus ada. Karena saya lihat memang cuma scan barcode sudah bisa dibayar Mas Adi ya. Tinggal scan barcode aja. Simple. Apalagi ini program untuk COVID. Nah, ini memang bagus ini. Jadi, gimana pertanyaannya? Ini untuk pendaftarannya. Mungkin apakah nanti barangan kita kolektif mungkin ada di grup ya. Jadi, mungkin siapa yang mau daftar geris? Satu, dua, tiga dihitungin. Atau memang nanti kita hubungin masing-masing untuk ke Mas Andinya atau Pak Adinya. Nah, itu mungkin bisa di di spark-nya mungkin yang follow up yang bantu mengumpulkan atau bagaimana. karena saya yakin ini sebenarnya teman-teman mau. Cuma tadi info untuk Zoom ini nggak semua yang ingat. Ada yang nggak tahu, ada yang nggak ingat. Apalagi saya lihat di sini ada aircraft. Mungkin aircraft juga bisa juga diajak gitu. Yang usaha-usaha cafe, cafe-cafe itu juga mungkin nggak semua juga ada. Ada yang ada, ada yang nggak. Ya kan? Ya, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Kedua, eh, satu lagi, satu lagi. Bisa nggak aplikasi ini semacam terpeloka? Di situ ada, misalnya untuk wisata kan paling di Samarinda cuma 15 ke 10. Nah, itu bisa nggak dimasukkan di dalam aplikasi itu? Kalau mungkin kita beli tiket tinggal klik di salah satu misalnya wisata Samarinda nih, Oh, saya mau masuk di misalnya tempat saya nih, pusat etam. Saya tinggal klik pusat etam. itu bisa nggak kira semacam itu. Kalau dulu saya pernah kerjasama, dulu ada punya lokal, punya pesan bungkus. Nah, itu. Ada juga teman yang kerjasama dengan grab. Ya kan? Jadi, dia tinggal klik untuk pemasanan tiket lewat aplikasi itu. Apakah di link aja bisa seperti itu? Nah, siapa tahu bisa. Mungkin ini sebuah terbosan juga buat Dinas Pemusata Samarinda sekaligus mempromosikan wisatanya. saya nggak tahu ini sistemnya, karena ini kan sistem untuk pusat, Pak. Pak Adi ya. Jadi, apakah bisa untuk Samarinda dimasukkan? Kalau di situ kan ada misalnya bank, BI, bank BCA, PLN. Nah, apakah untuk wisata-wisata kita yang lokal Samarinda bisa dimasukkan seperti itu, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih banyak. pertanyaan dan statementnya ya, Pak. Saya jawab dulu. Sebenarnya, link aja ini adalah sebuah aplikasi pembayaran. Jadi, bukan aplikasi seperti Pravo lokal dan lain-lain. Nah, biasanya, kami kerjasamanya itu untuk aplikasi itu langsung ke aplikasi lokal yang ada di Samarinda. Contohnya, pesan bungkus itu kemarin kita ajakin kerjasama juga. Kebetulan kan owner pendirinya adalah Mas Anca, kan? Kebetulan sudah sering juga meeting sama Mas Anca. Nah, mungkin aja dari Dinas Pariwisata nanti ke depannya punya aplikasi sendiri atau memang sudah ada kali, Bu Agnes, ya? Aplikasi dari Dinas Pariwisata. Sudah ada atau belum, ya? Nah, kalau misalnya sudah ada, nanti link aja itu bisa masuk ke dalamnya sebagai salah satu metode pembayarannya seperti itu. Nah, biasanya kalau di link aja itu yang sudah hadir itu biasanya di aplikasinya itu terkait metode pembayarannya aja sih, Pak. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya usahanya Bapak ingin masuk seperti yang tadi Bapak contohkan di Terapi Loka Pesan Bungkus, mungkin nanti itu bisa difasilitasi oleh Dinas Pariwisata. Katakanlah Dinas Pariwisata nanti membuat aplikasi tersendiri untuk wisata-wisata yang ada di Samarinda. Jadi nanti warga Samarinda yang pengen berwisata kemudian tempat wisatanya itu berbayar atau pengen tahu tempat wisatanya di mana aja itu nanti mungkin Dinas Pariwisata bisa fasilitasi untuk membuat aplikasinya itu. Seperti itu sih, Pak. Kebetulan untuk link aja nih, kebetulan dia hanya masih basisnya aplikasi pembayaran bukan semacam marketplace dan lain sebagainya sih, Pak. Seperti itu. Oke. Cukup puas ya, Pak Aris. Kalau dari Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata sih rencananya mau juga buat tapi masih direncanakan. Nanti kita akan undang Pak Adi Wijaya ke Dinas Pariwisata ya, Pak. Karena info aja sih, FII aja. Jadi di Bajuwangi itu parisotanya banyak. Nah, kita udah kerjasama itu sama aplikasi Bajuwangi. Kemudian yang paling hangat itu di Papua. Di Papua juga mereka punya aplikasi pariwisata. Kebetulan kerjasamanya sama link aja juga. Jadi nanti kebutuhannya nanti aplikasinya itu untuk orang-orang Kalimantan Timur maupun Utara itu tahu tuh tempat-tempat wisatanya di mana aja. Kemudian nanti kalau misalnya mereka pengen bayar bisa langsung di aplikasi itu. Jadi nanti aplikasi itu menghubungkan ke para pelaku yang punya resort katakanlah ya yang punya kapal katakanlah seperti itu. Jadi semuanya dihubungkan oleh Dinas Pariwisata. Oke. Mudah-mudahan bisa segera nih. Amin. Bisa sih. Karena seperti yang kita tahu kalau untuk wisata di Kalimantan dan Kalimantan Utara kan cukup banyak Bu ya. Apalagi wisata pantai dan lautnya. Kita di Samarinda banyak sekali juga. KPK kuliner terus wisata kuliner destinasi memang sudah mulai berkembang tapi memang karena kondisi Samarinda memang terbatas memang kawasannya jadi lebih banyak di kuliner sama fashion ekonomi kreatif kebetulan ada ekonomi kreatif juga nih lagi mantau kita nih Bu Inon di Kepala Bidang Ekonomi Kreatif bisa memanfaatkan ini bisa menghubungi Pak Adi nanti ya. Saya siap Bu ya sama-sama teman-teman dinas baru wisata saya sangat siap sih Pak. Terus bidang pemasaran juga nih ini yang yang berperan aktif harusnya pemasaran ya. Karena berhubungan dengan penjualan. iya ini jagonya kita ini jagonya kita ini kita tunggu. Tidak apa-apa nanti kita kerja sama saja kita akan diskusi lebih dalam lagi ya Pak Adi. Kebetulan saya juga punya relasi sih Bu terkait untuk pembuatan aplikasi jadi kalau misalnya pengen buat aplikasi itu nanti saya coba bantu hubungkan. Seperti itu. Ya oke terima kasih. Ada lagi? Atau masih ada yang siapa? Lita Bu Jukut Etap Mbak Lita Ya Bu terima kasih kalau di Jukut Etap sendiri di Mugrejo kendalanya itu sebenarnya ini sinyalnya yang susah. Jadi mungkin ke depan Dinas Pariwisata bisa menjembatat mengkomunikasikan dengan provider apa ya istilahnya BTS ya? Jaringan untuk kominfo itu mungkin. Untuk ke daerah-daerah seperti Mugrejo itu. Tempat saya sinyalnya enggak ada. Jadi kalau konsumen datang ke tempat saya dia udah enggak bisa pakai HP susah. teman-teman Ibu informasi lagi ya. Sebenarnya untuk penggunaan kris ini tidak perlu langsung datang ke merjemnya. Jadi sebenarnya dari rumah Ibu itu sudah bisa bayar Bu. Jadi nanti Ibu katakanlah konsumennya ada di di Sentosa. Nah jadi Ibu tinggal fotokan krisnya Ibu nanti kirimkan lewat WhatsApp nanti konsumennya scan di rumahnya dari rumahnya itu bisa Bu. Jadi enggak perlu datang ke tempatnya Ibu. Nah jadi kan barangnya Ibu itu tinggal dikirim juga melalui kurir. Karena kan kurir sudah banyak juga yang disama Rinda. Kebetulan saya bukan nano Mas bukan makanan. Bukan keluarga keluarga sering main kesan itu itu aja kendala kami di Ibu Gereja itu aja sinyalnya agak sesah. Terima kasih Bu Agnes. Baik. Bu Agnes izin Bu Agnes saya ada video kalau misalnya memang ada waktu saya pengen boleh putarkan penggunaan kris. Saya minta izin ya. Ya boleh. maaf maaf ada kesalahan teknis sebentar ya. ini apa kalau sudah terlihat ya. Ya sudah bisa. Terima kasih. Terima kasih. Bayar-bayar jadi rumit di masa pandemi. Tenang. Jangan resah karena kini ada kris yang bikin transaksi kita jadi makin praktis. Belum tahu caranya? gampang. Simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Pertama minta atau ambil tangkapan layar kode QR dari penjual. Buka aplikasi pembayaran yang kamu punya dan klik tulisan scan kris hingga keluar mode kamera. Klik kotak kecil yang berada di kamera tersebut dan unggah gambar kris yang tersimpan di galeri tadi. Akan keluar nama dan kotak nominal. Pastikan nama penjualnya sesuai ya. Dan sudah terbayar di barang yang kamu inginkan. Hati senang, pikiran tenang sama transaksi aman. Kris tanpa tatap muka belanja dari mana aja bayarnya di mana aja. Pak Adi, ini saya mau tanya itu nanti display yang kita pasang di loket itu apa dari disediakan dari pihak Pak Adi atau kami sendiri yang nge-print gitu? Nanti saya sediakan dari Bapak juga bisa print manual. Tapi tetap akan saya sediakan Pak. Saya nanti berikan akrilin juga. Jadi setelah ini langsung mau daftar bisa di WhatsApp aja Pak Aris ya. Oh, berarti tinggal dibagi nomor WhatsAppnya aja nih Pak. Kami belum tahu. Iya. Iya, ada di chatbox Pak. Iya, sudah. Oh, itu dia. Sorry, saya belum enter. Maaf, maaf. Saya belum enter. Itu ya nomor saya. Iya, tolong dicatat ya teman-teman. Karena informasi nanti siapa tahu ada sana kerabat atau teman atau keluarga boleh yang pengen buat Chris nanti bisa kasih kontak saya aja ya. Nanti karena ini mudah sih hanya lewat WhatsApp karena saya mintanya cuma foto aja. Dan semuanya kalau bisa berwarna ya. Kayak KTP fotonya itu harus berwarna. Buku tabungannya juga harus jelas nomornya, nomor rekeningnya. Seperti itu. Jelas ya. Jelas, Bu. Sangat jelas, Bu. Tapi di sini sepertinya memang harus berkembang ini, Bu. Berkembang lagi, Bu. Ya, Pak Paujan mungkin bisa lihat ini. Ya, tadi saya memang dari dulu memimpikan sama Rinda yang punya bahkan saya ingin membuat aplikasi sendiri sebenarnya. Dipunya link atau Dinas Parwisata punya link yang kita buat apa lokal sendiri. Dalam arti gini, khusus Parwisata sama Rinda, kita punya buku saku di dalam aplikasi itu. Misalnya, ayo ke sama Rinda. Misalkan judulnya itu ya. Punya brand. Makanya saya selalu mempertanyakan Dinas Parwisata. apa branding kita. Dulu kan visit sama Rinda. Kunjungi sama Rinda. Sekarang nggak ada. Nah, itu yang harus ditunjolkan lagi. Jadi, ketika itu ada, kita langsung dijadikan semacam aplikasi dan di teman-teman juga masuk branding itu. Ayo ke tempat lain ada explore misalnya. Explore Bandung atau Enjoy Jakarta. Kita belum ada sama Rinda. jadi ketinggalan. Jadi, kita bikin buat lagi itu. Nah, di situ nanti masuk ke kita bisa buat aplikasi. Nah, di dalam aplikasi itu ada namanya buku saku lah istilahnya kan. Istilah buku saku terserah mau apa. Di aplikasi itu kita mau ke wisata A. Tinggal klik itu nanti ada Google Map-nya bahkan penjelasan tentang harga-harga apa aja yang dijual termasuk mau ke Cetaniaga ada Google Map-nya. jadi bisa langsung tanya-tanya juga sama si pengelolaannya atau marketingnya dan bahkan bisa pembayaran langsung. Nah, itu yang saya harapkan dari dulu sama Dinas Pemisata sama Rinda supaya mudah-mudahan kita lebih maju lah daripada di kota lain untuk wilayah sekal tim karena saya selalu suka kompetisi tapi yang hal-hal begini kita agak ketinggalan mudah-mudahan Dinas Pemisata bisa memprogramkan semacam buku saku tadi jadi gak perlu pakai kertas-kertas lagi zaman sekarang kan sudah digital gak perlu lagi buka buku saku kayak player-player tapi cukup datang sama Rinda tinggal klik itu sudah ada lengkap sama Rinda ini wisatanya banyak kafe-kafe ada itu bisa digabungkan ya mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu nanti program ke depan lah untuk perencanaan mungkin tolombosan atau inovasinya dari Dinas Pemisata ya sekian itu aja mungkin digabungkan dengan link aja nanti untuk pembayarannya kan bisa di-share kan ya terima kasih banyak terima kasih Pak Aris ya dari Dinas Pemisata Kota Samarinda ini sudah merencanakan dari dari berapa tahun yang lalu ya di bidang pemasaran tapi belum-belum terlihat mudah-mudahan ini bisa mendorong dari lewat link aja bisa mendorong ini ya sebenarnya dari Diskom Info ada nih bu mungkin bisa dibantu karena kalau yang saya tahu dari Diskom Info itu juga ada produk namanya kalau nggak salah itu dia semacam marketplace untuk Samarinda nah siapa tahu nanti bisa join bareng Diskom Info untuk buat aplikasinya iya berarti harus antar dinas ini kalau antar dinas ini kepala dinasnya harus ketemu kepala dinasnya dulu energi ya kalau nggak salah kemarin Diskom Info itu dia berkolaborasi sama Bapak Dakota Samarinda jadi sama Pak Hermanus kemarin oh sama Pak Barus ya Hermanus Barus sempat ada link aja juga sempat diajak kerjasama sih nah mungkin nanti dinas pariwisata sama Diskom Info itu bisa join sempat ada memang cuma nggak jalan oh ya jadi saya pun di data saya sudah ini saya jujur saya pernah bikin ojek namanya Ranjek di Pak Laran tapi wilayah satu kecamatan dan brandingnya dapat dan ojek itu kuris saya sudah buat bahkan aplikasi itu dengan murah sih jadi ya seadanya dan terbantulah warga setempat dipromosikan memang harus ada tim-tim yang memang khusus mengelola itu ketika itu jalan itu bagus nah kalau ini khusus maksud saya ini khusus dinas pemerintah saja jadi jangan digabungkan dengan punyanya apa punyanya kominto memang nggak beda kalau minta buatkan boleh ya kan kalau minta buatkan oleh kominto karena beberapa program yang dibuat saya tahu saya kan ikutin memang yang waktu zamannya COVID tahun lalu kan saya ikutin dia jual sayur apa segala itu kan nggak jalan karena timnya memang bukan marketing nah itu 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 orangnya orang ini memang yang punya barang adalah lidernya dinas parwisata sendiri karena memang yang masuk di dalam situ harus bekerjaan parwisata bahkan di dalam aplikasi itu sebenarnya bisa jadi jembatan untuk info-info info-info dari semacam lah misalnya ada bakal ada ini nih pameran apa nanti di situ bisa di slide di atas kan bisa masuk itu bagus sih dinas persata kalau ada ini medianya dinas lah iya job descriptionnya di bidang pemasaran karena ini memang jobnya pemasaran tapi sudah direncanakan tapi mungkin realisasinya ini menunggu kali ya bidang pemasaran bisa tidak menunjukkan ini ekonomi kreatif hanya bidang ekonomi kreatifnya maupun bidang atau objek parwisatanya maupun kulinernya ekonomi kreatif ini ada 16 di situ ini sangat memerlukan sekali cara penjualan pemasaran yang memen karena kita menghindari bercentuhan ya bercentuhan dengan uang itu cukup ini pakai ini aja langsung masuk ke rekening tinggal kita cek ada lagi teman-teman yang lain kalau Om Haris sudah puas cukup jelas masih banyak teman-teman yang lain masih ada lagi kita hari ini praktek aja praktek terus di dinding membuat NID bagaimana cara membuat NID tadi dipandul atau ada perizinan karena ada dari perizinan juga nih ikut bergabung dengan kita siapa tahu ada teman-teman pengusaha wisata ini yang punya kendala dengan perizinan Pak Ahmad masih mantau Pak Ahmad DTSP masih mantau gak ada Pak Ahmad Pak Ahmad Halo Pak Ahmad dibuka ya dibuka mic-nya videonya Pak Ahmad Pak Ahmad Halo mungkin lagi bermasalah oke yang lainnya saya infokan di kolom chat buat ada video yang sudah saya kirimkan apa namanya cara membuat NID tadi silahkan bisa di download ya silahkan teman-teman di download ya ya kemudian saya juga mau bikin testimoni tadi apa namanya dengan Mas Adi tadi saya juga membuat kiris untuk satu yang didampingin itu ternyata ya sangat mudah sekali saya kontak dengan Mas Adi itu juga tidak pernah ketemu muka hanya via whatsapp dan alhamdulillah tidak sampai satu minggu udah jadi udah selesai kita dapat satu apa namanya tadi bentuk link aja sama akriliknya dikasih itu udah kita bisa pakai tinggal mau diperbanyak tinggal kita cetak lagi bikin sticker dan bisa ditempel di tempat-tempat yang mudah terlihat jadi sangat mudah sekali dan saya coba tes dengan berbagai aplikasi dengan OPPO kemudian dengan GoPay kemudian Sopi Dana apa lagi ya ya semua dompet digital itu bisa masuk jadi langsung terakses ya jadi link aja saya merasakan itu bisa semua aplikasi OPPO digital mungkin itu aja testimoni saya yang mencumdan semua destinasi atau semua tempat-tempat wisata laku ekonomi kreatif bisa bermutasi atau membuat kiris bersama Bank Indonesia kontak personnya Mas Adi ya Bu Agnes terima kasih Pak Kojang kalau menurut Agnes malah lebih praktis kalau langsung hubungi masing-masing ya dari ketimbang kita bikin semacam harus harus ngumpul dulu baru ke Pak Adi Pak Adi lebih praktis kalau teman-teman pengelola ini langsung hubungi Pak Adi ini jaya saja ketimbang harus menunggu gitu maksudnya biar langsung jalan gitu ya gimana Pak Adi ya mungkin begitu kali ya tinggal listir nomor WA-nya Pak Adi aja tadi Pak Adi nanti kalau misalnya pengen lebih cepat harusnya lewat masing-masing pribadi atau japri sih seperti itu kalau menyarankannya itu karena ini usaha masing-masing ya itu langsung saja Pak Adi karena kalau dinas pariwisata ini ya agak lamban gitu jadi geraknya agak lamban kalau atau mau banyak biografi oke lah gitu tapi kalau untuk usaha seperti ini menunggu mumpul dulu baru menyetornya ke Pak Adi agaknya kok jadi perasaan karena jadi lambat gitu loh orang loh mau cepat orang sudah mau pesan tiket tapi harus nunggu dulu ini gabung semuanya masuk dulu baru makan itu agak jadi mungkin lebih baik teman-teman pengelola ini langsung saja menghubungi Pak Adi Jaya jika ingin segera membuat krisnya terus apikannya gitu ya tapi kalau mempromosinya memperkenalkannya ke teman-teman yang lain agaknya siap dari dari destinasi cara dinas itu dari destinasi melalui destinasi ini itu sebabnya kita melalui Pak Wajan mengundang Pak Adi ini supaya memperkenalkan bahwa kita ada loh kita ada loh yang seperti kris yang terimakas ajanya ini bisa pembayaran langsung masuk ke kini gitu tidak harus ketemu tidak harus ketemu oke ada lagi tambahan Pak Wajan sekarang mungkin tinggal setelah mendapatkan mendaptar ke website chse.gaminparitraptur.id untuk daftar mendapatkan sertifikasi chse mungkin itu kali NIB sudah dapat tinggal masuk sana untuk pendaftaran tinggal nanti apakah harus sosialisasi lagi kita sama-sama mendaftar ke chse atau mungkin seperti apa saya kembali ke dina semangat wisata oke jadi kayaknya nanti kita langsung teknis saja tidak sosialisasi kita sudah memperkenalkan dari awal bagaimana membuat chse kemudian sudah tahu kluk-klunya sudah kemudian kalau menghubungi pekojan sebagai nanti super terus kita langsung jalan saja gitu mungkin sosialisasi kita ini hanya dua kali ini saja nanti saya bicarakan lagi dengan ibu kepala dina sosialisasi harus di beri ruang jadi mungkin habis ini kita tepatkan saja kemudian maaf suaranya putus-putus buat kelas iya itu jaringan di kantornya memang kayak gitu mbak Lita kadang-kadangnya bagus ada pertanyaan lagi mumpung narasumber kita masih bersama kita disini kalau tidak ada mungkin sebenarnya ada bagian perizinan sebenarnya sudah bagus sayangnya masih mute unmute ini kan ada beberapa saya lihat ini ada puncak juga saya rasa tidak tahu masalah perizinannya bagaimana mungkin ada dipertanyakan juga sama teman-teman kemarin Noren juga Noren Garden mungkin ada yang pertanyakan mumpung sebenarnya disini saya pun ada juga yang dipertanyakan juga sama perizinan sebenarnya karena sejauh ini bingung mau daftarnya perizinan kota saya pernah ngurus dia tidak masuk bingung kategorinya masuk mana jadi saya larinya ke provinsi nah itu sayang-sayang Pak Ahmad Supreana mungkin tidak bisa komen Pak Supreano oh iya mudah-mudahan bisa komen juga disini Pak Ahmad Pak Ahmad Supreano perizinan ada pertanyaan ini kalau untuk link aja sama yang lain mungkin sudah cukup kalau saya enggak tahu yang teman-teman lainnya ada teman lagi Pak Mungkin karena kita sosialisasi cuma dua kali ini saya pikir kita tunggu dulu dua hari ini untuk NIB-nya penyelesaikan NIB kemungkinan saya akan coba lagi buatkan video untuk pendaftaran CHSE-nya jadi untuk pendaftaran CHSE dengan NIB yang sudah terbuat atau yang terbentukkan atau jadi NIB-nya maka masih-masih peserta bisa melihat video yang akan saya buatkan nanti untuk pendaftaran CHSE mungkin itu Bu karena kan kita kan lomba tadi yang kegiatan si Juwita Mahagida tadi saya pikir apa namanya kita akan visitasi kan kita akan kunjungan ke bahwa untuk melihat kira-kira bagaimana dengan proses penyelesaikan CHSE-nya oke berarti kita menunggu Pak Pozan bikin itu dulu selama dua hari baru nanti di-share ke para pengelola ya Pak ya benar jadi kalau misalnya NIB kan paling mungkin setelah ini kan bisa buat NIB ya dari video yang saya share tadi di kolom share segera juga saya mungkin malam ini atau hari ini nanti saya akan coba membuatkan lagi video daftar CHSE-nya saya akan segera share ke Bu Agnes kemudian bisa di-forward ke grup-grup destinasi yang ada oke nanti setelah itu berarti kita kasih waktu untuk para pengelola ini selama satu minggu ya ke depan untuk menyiapkan dokumennya baru setelah itu kita ke lapangan benar oke tidak ada lagi yang bertanya karena setelah ini proses penilaian untuk pengelola dan komunitas yang akan mendapatkan penghargaan yang kita maha-gita itu akan berproses jadi tidak ada sosialisasi lagi mumpung ada disini itu masih dikasih waktu untuk bertanya tapi kalau sudah cukup itu kita sebelum kita mengambil kesemuan kita buka semua videonya kita foto ya semuanya tolong kameranya open-open kita mau foto oke 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 buka oke buka oke buka oke buka ya semuanya buka open-open 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 kamera kita mau foto siap ya balita balita mana balita pencak sama rinda bu izin bu saya tidak pakai jilbab bu silahkan bu oke dua gaya bebas tunggu dulu ya siap dulu oke maaf di kebun bu oh iya di kebun gak sambil lihat suasana belakang wah enak itu meningkatkan imun meningkatkan imun itu Pak Warno waduh berapa kamu belum berapa dua aduh 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 ini kita masih belajar ini ini ada pemaklum aduh ya kita fotonya ini masih belum terpaket Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang maha kuasa atas berkatnya, kita sedang melaksanakan sosialisasi. Selamat dua kali ya, CHS Sama hari ini, pembuatan NIB dan Kris. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pengelola objek wisata di Kota Samarinda. Amin. Ini langsung. Oke, kita bersyukur dan pada hari ini pertemuan kita pada kali ini, sosialisasi pembuatan NIB dan Kris, segera kita tutup. Silahkan Bapak Ibu, boleh silahkan download dulu materi yang sudah dikirim di cat, setelah itu boleh live dan video. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Adi Wijaya. Makasih semuanya. Halo Pak Fawian. Ya Pak Warno. Wey, panen apa nih Pak? Panen hujan Pak. Lagi di Gopun ya. Waduh, subur dong. Kapan keserai Pak? Belum tahu lagi ya Pak. Buah kusus ngajakin saya kesana pas nih Pak. Tinggal visitasi. Di Timpang ya Pak. Iya, makasih Pak Warno. Insya Allah insya Allah lagi Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Agnes, saya izin live. Saya coba buatkan nanti format pendaftaran di HSE-nya, videonya Bu ya. Iya, ditunggu. Iya, terima kasih. Setelah itu kita setelah kita setelah setelah ke pengelola, baru seminggu kemudian baru ke lapangan. Baik, baik. Oke, Bu, makasih. Terima kasih, Pak Kucang. Sama-sama. Kayi, mana Kayi? Pamit, Kayi. Kayi di belakang. Oke, Kayi. 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 Terima kasih.